Intro Hai Bintang viewers, kamu sekarang lagi menyaksikan Bintang Your One Stop Infotainment and Lifestyle Update Seperti biasa, kamu ditemenin sama Reza Al-Qadri disini Dan gue lagi berada di daerah Senayan City Kali ini beritanya masih seputar dunia infotainment dan juga lifestyle Dari dalam negeri dan dari luar negeri juga bisa Jadi daripada bertanya-tanya, apa nih beritanya hari ini? Langsung aja, ini dia beritanya, cuma di Bintang Hai Bintang viewers, senang sekali bisa menjumpai kamu semua Episode Bintang kali ini kita akan memberikan kabar tentang penyanyi cantik Wina Natalia Namanya mulai dikenal saat dirinya mengikuti ajang pencarian bakat di salah satu televisi swasta Kabarnya mantan kekasih David Noah ini akan segera meluncurkan single terbarunya bersama Abdul and the Coffee Theory Well Bintang viewers, ada cerita apa saja di balik duet Wina dan Abdul? Let's find out! Jadi kita ada proyek duit berdua dan judul lagunya bahagia itu sederhana Bahagia itu simple ya? Iya, bahagia itu simple dan apa ya? Pokoknya kita ingin ngasih tau ke semua orang bahwa ya dengan bersyukur aja udah bisa bikin bahagia Bahwa bahagia itu ternyata sederhana gitu Jadi ceritanya Wina ngajak satu proyek Sebelumnya aku udah pernah buat ini lagu kan Terus next proyeknya dia ingin duet Dan kebetulan ada satu lagu yang bagus Judulnya bahagia itu sederhana Dan lagunya Abdul banget Why not gitu kan Dan ternyata gue suka juga lagunya jadi akhirnya yaudahlah ya kita kerjain gitu Iya bener Di tengah kabar sendu mengenai kisah percintaan Wina dengan sang keyboardist Noah David Albert Wina sukses membawakan single terbarunya bersama Abdul Pasalnya meski lagu mereka belum resmi meluncurkan video klip Namun lagu bertajuk bahagia itu sederhana Telah disiarkan di radio-radio sejak bulan Desember silam Serta berhasil menuduki top chart teratas Lantas apa makna dibalik lirik lagu Wina bersama partner duetnya itu? Dan apakah lagu tersebut menjadi ungkapan isi hati Wina? Sebenarnya sih gimana ya Itu pengalaman bersama ya yang namanya bahagia itu sederhana ya Iya kayaknya semua orang pasti bisa merasakan gitu apa namanya bahagia ya Bahagia sederhana itu kayak gimana sih misalnya kita makannya kita suka apa Terus pokoknya seperti yang kita kasih tau di video klip ya Dan kebetulan kita bikin video klipnya bener-bener ngajak beberapa teman-teman artis musisi juga Jadi kayak Tia Aristia ada siapa lagi? Ada Raisa Terus ada Kuto Aji Ada Kuto Aji Jadi menceritakan apa sih yang bikin bahagia dari versi mereka Versi mereka gitu Kita juga gak nyakasih lagunya responnya bagus terus Kita sih akan kalo misalnya emang oke banget kita mungkin kerjasama lagi kita gak tau ya mungkin aku bantuin lagu dia yang lain mungkin Atau Wina juga bantuin apa ya bisa aja sih nyanyi lagi juga bisa ya kita gak tertutup kemungkinan sih kerjasama lagi guys Ya mudah-mudahan yang proyek ini yang campaign bahagia itu sederhana kita sih nyampe sih ke orang-orang gitu Sama sih aku juga album berikutnya kalo emang ada kesempatan udah di planning juga Ya kenapa gak kalo ada lagunya Abdul yang oke dan selalu oke bisa ya Jadi seneng banget kalo misalnya bisa masuk di album aku berikutnya lagi di prepare juga gitu Kita bersama Ya mengusung campaign bahagia itu sederhana yang seringkali menjadi tagline para remaja Abdul dan Wina mengatakan lagu mereka memiliki makna universal bagi semua orang Oke deh sukses terus ya Wina dan Abdul Bahagia itu sederhana karena ada kamu Itu dia bintang viewers update dan informasi dari dunia infotainment juga lifestyle Untuk episode kali ini di bintang Jadi kalo gitu saya Reza Akadri dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari bintang Your one-stop infotainment and lifestyle update See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax